Dalam pemirsa menuntut ilmu tak terbatas usia terlebih untuk memperdalam ilmu agama selama bulan suci Ramadhan. Nah seperti di pesantren Suluk Banjar Negara Jawa Tengah ini, santri yang belajar mulai usia 60 tahun hingga mendekati umur 100 tahun. Sedikitnya 80 orang lansia mulai usia 60 hingga 100 tahun ini terlihat semangat belajar dan memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Fatah, Kelurahan Parakan Canggah, Banjar Negara Jawa Tengah. Selama bulan Ramadhan, Pondok Pesantren ini sudah rutin membuka kesempatan bagi para santri lansia untuk bisa memperdalam ilmu agama. Selama 30 hari para santri lansia ini menginap di area masjid. Mereka akan diajari membaca Al-Quran, zikir hingga menjaga pola makan yang sehat menurut agama Islam. Meski sudah berusia lanjut, para santri ini sangat semangat mengikuti arahan dan pelajaran tentang ilmu agama. Tidak seperti di rumah, di rumah itu kan istilah sambil tinggal di ladang itu terkadang terkelat, terkadang tidak kalau disini kan rutin, itu tidak ada ketinggalan, tidak ada kedahuluran. Santri disediakan makanan untuk buka dan sahur, namun tak jarang para santri memasak bersama untuk menjalin kebersamaan. Sementara untuk tidur, mereka hanya tidur beralaskan tikar beramai-ramai. Para santri lansia ini datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Sebenarnya tidak terlalu berarti, karena dikir metodator yang kita lakukan itu kan kolbi, jadi lebih dominan ke pengolahan rasa. Kecintaan pada sang kuasa menjadi semangat para santri lansia ini untuk menimba ilmu dan memperdalam ilmu agama. Mengharap menjadi penghuni surga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, ANYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.